Kalau yang disebut mantra itu kan susunan kata atau gerak atau diem atau bisu atau apapun yang boleh berakibat mencelakakan, boleh berakibat menyelamatkan. Itu kalau definisi sterilnya. Nah kalau ngomong sejarahnya mantra itu lahir dari umat manusia yang mencari sangkan paraneng urib ketika Tuhan belum ngomong langsung kepada mereka. Jadi Tuhan belum bilang bahwa dia adalah tunggal, bahwa dia itu punya sekian sifat, bahwa dia melakukan ini itu, bahwa dia nyuruh ini, melarang itu, membolehkan ini dan tidak membolehkan itu, itu Tuhan belum ngomong langsung. Kita cari sendiri, terus kita mencoba menggera itu, merabah, dan jani sopoh itu yang gue repikin, yang kuasa sopoh. Nah kita pakai bahasa kita sendiri, terus menyebut kata mantra itu karangan kita sendiri. Termasuk formulanya apa, teksnya apa, atau satuan-satuan mantra itu apa, itu karangan yang bersangkutan. Jadi itu bukan teks agama, bukan teks mahdoh, bukan teks langit, tapi itu teks bumi, yang mencoba berhubungan dengan langit. Nah tingkat mantra adalah tingkat ketika sudah ada kerekatan dan rasa dialektika antara manusia di bumi dengan kekuasaan dari langit. Tapi sebutannya masih sebutan bumi. Ketika nanti datang Nabi Musa, terus datang, ini sebelum Nabi Musa mantra ini. Setelah Ibrahim, tapi sebelum Musa. Setelah Nabi Musa, selaitu Nabi Daud, selaitu Nabi Isa, selaitu Nabi Muhammad, baru ada informasi langsung dari Tuhan, bahwa Tuhan itu namanya Allah misalnya. Bahwa sifatnya Rohman dan Rohim, itu kan enggak bisa diselidiki, enggak bisa diriset, itu Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Kalau mau belok sedikit, Pancasila itu kan tidak jelas. Yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa, ini apa? Kuih untuk bahan sekolah sopo, kuih ngarang, apa kuih dikandani, yang dikandani, verifikasi nepie, kuih sekolah gomoh, apa sekolah karep mudewi, apa prasangka, apa kepastian, apa-apa. Itu tidak pernah jelas. Dan itu yang bikin Indonesia itu diramalkan Amerika akan habis bubar pada tahun 2030, karena kita tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap huruf, dihadap, orang sekarang juga mengerti bedanya huruf, kalau aksoro, sudah mengerti bedanya. Saya sudah peduli, yang penting untuk badi piro, harus mengerti bedanya. Mangan, pora, mangan, kalau anak, pora. Orang sudah tidak mengerti bedanya kata, orang setiap hari ngomong kata di medsos, di media, tanpa pernah mendalami kata yang dia ketik itu apa. Jadi saya menjawab, Abrinus, ketika kemudian Tuhan sudah menyapa manusia, gampangannya memberi firman. Misalnya di Jawa ada kata wahyu, Joko menyebut kata nubuat, itu semua pinjam dari informasi Tuhan. Nubuat itu dari kata nabi. Nabi itu orang yang membawa berita, nubuat adalah pemberitaan. Jadi nubuat adalah pemberitaan dengan misi. Kui ini ingin api, ojo mati ni wong, ojo ngapusi wong. Nek kui itu ingin selamat, kui ojo kehilangan martabat. Kui mending ramangan, bangani rakadoan. Misalnya gitu. Kan wongsa iki kan mending rakadoan, ramastal, yang mending mangan. Orang sekarang kan kehilangan martabat, tidak apa-apa, yang penting kaya. Yang penting menjadi pejabat dan seterusnya. Nah, setelah Tuhan memberi informasi, kemudian kita mengenal mantra itu dengan kata yang lain. Jadi kalau mohon maaf ini, mohon maaf. Kalau dalam Islam itu ada tiga tingkat. Doa, dua wirit, tiga ghezib. Kalau doa itu ketika kita masih belum punya daya negosiasi terhadap Tuhan. Jadi kita mengemis. Ya mengemis. Nek wirit itu sudah, kita sudah agak kenal, agak dikenal oleh Tuhan. Sudah membuktikan bahwa kita ini setia, cukup rajin untuk mengabdi. Maka kita bikin wirit. Jadi ini doa itu sebenarnya adalah kristal dari wirit. Wirit adalah kristal dari doa. Maka dia bunyinya lebih singkat, lebih esensial, lebih substansial. Itu namanya wirit. Itu manusia sudah mulai berposisi negosiable sama Allah, sama Tuhan. Kemudian kalau yang padanannya dengan mantra adalah ketika Tuhan sama manusia, itu sudah bekerjasama di dalam menentukan kehidupan. Sudah bekerjasama untuk menentukan hari ini, besok sampai kapan-kapan. Itu namanya khizib. Khizib itu dari kata tentara. Jadi ketika seseorang berdoa, itu sebenarnya tentaranya Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi khizib itu artinya prajurit. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak punya alur historis terhadap teks, terhadap literasi. Kita ambil saja, comot saja, comot saja, comot saja, sesuai dengan kepentingan proyek kita. Nah, kembali ke mantra dan khizib. Kalau khizib, sudah bernegosiasi sama Tuhan. Jadi Tuhan itu misalnya sudah menentukan, Indonesia, Indonesia, Peko, Ranggwutulung Pulau, hilang. Ini bisa dinegosiasi dari Joko. Isa dinegosiasi oleh kita semua. Dan itu saya mengalami sangat sering. Dan banyak orang di mana-mana, di Mandar, di Sulawesi, di Batam, di mana-mana, menemukan negosiasi itu sehingga mereka ditawar. Kuduni loro banget, isawaras, kuduni mati, orasido mati, ditunda, dan seterusnya itu ada negosiasi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mantra bunyinya agak beda dengan khizib, itu bukan karena subsansinya beda, tetapi karena asal-usul literasi, generasi sejarahnya berbeda. Jadi kalau kayak Joko, karena pembelajarannya itu adalah Jawa kuno, maka dia banyak kejawennya. Kejawennya itu artinya campur, kejawen itu lahir ketika Jawa kemasukan Islam. Maka ada kejawen. Sehingga kalau mantra itu misalnya, campuran bahasa Arab kalau bahasa Jawa, misalnya bujomu rewel, kue bengi-bengi, bujomu turu, moco al-fateha, pas iya kanak budiwa, iya kanaknya sikilmu, selekin duurisirah yang ini. Aku isu-isu bujomu manut kalau kue. Nek mandi, nek ramandia kue disantelap, kan gitu kan. Nah itu ada banyak sekali yang begitu-begitu. Misalnya ilmu sirup. Ilmu sirup itu kan pakai mantra. Tapi sekarang kita harus melakukan perluasan dan pemerdekaan makna, teks ya, diksi. Sirup itu yang selama ini dikenalkan cuma salah satu jenis sirup, yaitu uang digawet turu, orai so tangi, terus dicolong barangin neng omah. Padahal sirup itu adalah segala inisiatif untuk terserah yang nyirep. Kok gawe raiso turu ya iso? Kok gawe konsentrasi nilok kue ya iso? Jadi teman sekalian mantra itu begitu luasnya, sama dengan hezib. Nah, mana putih, mana hitam hidup ini enggak bisa padat. Ada putih ke hitam-hitaman, ada hitam ke putih-putian. Ada juga faktor putih dipakai dalam hitam, ada juga faktor hitam dipakai dalam putih, sama dengan medsos. Medsos itu kalau kita ngomong apa saja, bisa dipakai oleh yang pro A untuk, misalnya, aku ratau ngomongunu, ning di gaduk ke karo TGB, misalnya, bahwa TGB itu gini-gini, bahwa Jokowi gini itu, jadi omongan saya bisa dipakai untuk ngantem wong, atau untuk melani dewe-dwe. Nah, itu mantra juga begitu. Mantra juga bisa dipakai untuk negatif, maupun positif, hitam, maupun putih, tergantung. Nah, saya kira yang dilakukan oleh Joko dan semua tim mantras 2019 ini adalah cinta yang murni, kemuliaan hati, untuk optimis terhadap masa depan Indonesia. Menurut saya seperti itu. selamat menikmati.